Hari Senin Hari Senin biasanya dianggap sebagai hari yang berat bagi sebagian besar orang. Anggapan seperti ini tentunya cukup beralasan. Berlibur atau memanjakan diri di akhir pekan adalah sebuah hal yang sering membuat kita malas untuk memulai hari kerja di hari Senin. Efek liburan pada hari Sabtu dan Minggu, rasa-rasanya membuat malas bangkit dari nikmatnya sisa-sisa akhir pekan. Sehingga tak jarang hari Senin menjadi momok yang terasa sangat menakutkan bagi setiap orang. Seringkali pula mood seseorang menjadi berubah pada hari tersebut. Padahal sebenarnya hari Senin itu juga sama dengan hari-hari lainnya. Bahkan bisa jadi di hari Senin besok akan datang keberuntungan kepada kita. Maka dari itu, mulai sekarang kita bisa mencoba merubah mindset tentang hari Senin agar semangat Anda menjalaninya lebih berlipat. Cobalah tips-tips sederhana berikut agar kamu makin semangat menghadapi hari Senin. Yang pertama adalah tidur yang cukup. Tidur yang cukup pada hari Minggu akan membuat Anda tetap fresh di hari Senin. Jangan tidur terlalu larut malam pada hari Minggu agar keesokan harinya Anda tidak kesiangan untuk berangkat ke kantor. Selain itu, Anda bisa bangun lebih pagi dan bisa bersantai sejenak sebelum melakukan rutinitas kerja. Yang kedua, susun rencana kegiatan untuk akhir pekan. Agar bersemangat memulai pekerjaan di hari Senin, Anda harus memiliki motivasi yang kuat. Motivasi itu bisa berupa apapun, namun salah satu yang paling mudah ialah membuat rencana kegiatan di akhir pekan. Dengan mempunyai rencana kegiatan akhir yang menyenangkan, tentunya ini akan membuat Anda lebih bersemangat dalam melewati hari kerja. Cobalah mulai, Minggu ini pada hari Senin membuat jadwal kegiatan menyenangkan untuk Sabtu dan Minggu yang akan datang. Yang ketiga, buat target selama seminggu. Supaya Anda tidak malas dalam menjalani hari Senin, cobalah dengan membuat target pekerjaan. Ketika Anda tahu pekerjaan apa saja yang harus Anda kerjakan selama seminggu, tentu itu akan menghilangkan rasa malas Anda. Tapi perlu diingat, jangan sampai target pekerjaanmu mengganggu akhir pekanmu. Selesaikanlah semua target dalam hari kerja. Yang keempat, cobalah hal yang baru. Agar tidak bosan di hari Senin, Anda bisa mencoba hal-hal yang baru untuk dilakukan. Contohnya, bisa saja Anda yang biasanya menggunakan mobil ketika ke kantor, sesekali bisa menggunakan sepeda ataupun sepeda motor ketika berangkat. Yang kelima, berpenampilan menarik. Jika Anda ingin bersemangat di hari Senin, maka mulailah hari Senin Anda dengan berpenampilan semenarik mungkin. Jangan malas untuk berdandan dan pakailah baju serapi mungkin agar terlihat tampan dan cantik. Yang keenam, jangan lupa sarapan dengan sayur sehat. Yang ketujuh, awali hari dengan pikiran positif. Yang terakhir adalah, bahwa sebenarnya keberhasilan semua ini ditentukan dari pikiran kita sendiri. Jikalau Anda berpikir positif tentunya semua hal baik kemungkinan besar akan terjadi. Dan khususnya adalah pada saat masuk kantor di hari Senin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!